Sepasang cermin naga jilid 12. Kalau begitu kau pun penindas Kue E Hon membentak. Kau kiranya yang menyebabkan cuang weh harus menekan buruhnya, Tai Jin, kau biang keladi semuanya ini. Hektometer Hektai Jin tertawa mengejek, sikapnya tenang namun mata pun berkilat berbahaya. Kau jangan kurang ajar kepada ku, Kue E Hon. Apalagi setelah kaisar tua wafat. Apa yang kau andalkan untuk membentak? Bentak aku? Cincin di jarimu itu? Haha, kau sendiri telah sama dengan aku, Kue E Hon. Pendekar rambut emas tentu tak berakal mengampunimu lagi kalau tahu keadaanmu sekarang. Apa maksudmu Kue E Hon terbelalak? Masih tidak mengerti juga sang menteri mengejek, baik, ku beritahu padamu, Kue E Hon. Sebagai menteri muda kau pun telah menghisap rakyat dan menyedot darahnya. Kau kira apa sumbangan yang kau terima dari hartawan, hartawan di kota raja? Kau anggap apa pemberian mereka itu kepadamu? Cuma-cuma saja? Haha, tak ada orang di dunia ini yang mau bekerja cuma-cuma, Kue E Hon. Tak ada seorang pun yang mau kerja bakti kecuali orang gila. Kau telah menerima pajak dan sutra-sutra gelap. Kau telah menikmati uang negara yang seharusnya masuk kas istana. Apa? Benar. Orang-orang yang telah berhubungan denganmu itu adalah penyelundup-penyelundup kakap, Kue E Hon. Kau telah merubah tarif yang seharusnya masuk kas negara sebagai keuntunganmu pribadi. Kau telah menapi di sini dan bisa tertangkap kalau seri baginda tahu. Tapi kau yang menyuruhku begitu, kau yang memberi petunjuk. Haha, tapi kau yang memberi tanda tangan atas semua barang dan pajak itu, Kue E Hon. Jadi kaulah yang bertanggung jawab penuh kalau ada apa-apa. Terkutuk Kue E Hon pucat. Kau menjebak aku, Hek Tai Jin. Kau menipu dan menjerumuskan aku. Huk Tai Jin tertawa bergelak. Setelah Kue E Hon tahu sepak terjangnya sendiri tiba-tiba menteri itu gembira bukan main. Memang benar, Kue E Hon selama ini telah memanipulasi pajak, juga barang-barang lain yang seharusnya masuk istana. Barang-barang atau pajak yang seharusnya menjadi milik kaisar, untuk negara. Dan ketika Kue E Hon merah padam dan tampak menggigil maka menteri ini berkata lagi. Nah, tinggal kau, Kue E Hon. Mau berbalik haluan dan menyerahkan semuanya itu pada istana dan berarti kau ditangkap atau diam saja dan teruskan gaya hidupmu sehari-hari dan jangan mengganggu aku lagi. Kita sama-sama menikmati uang harm. Kau dengan penghasilanmu melalui pajak atau barang-barang selundupan sementara aku dengan hasilku diminci yang itu dan beberapa yang lain lagi. Kedudukanku lebih kuat, kalau ada apa-apa paling-paling aku dimutasi, dipindah. Tapi kau, haha, kau bisa dipecat dan dihukum, Kue E Hon. Kau orang biasa yang tidak memiliki baking seperti aku. Aku dapat mengandalkan pangeran Ye U Fu dan lain-lain, sahabatku di istana. Sedang kau paling, paling kim MOU yang kalau pendekar rambut emas itu mau membantu. Haha, Kue E Hon pucat. Sekarang gak melihat betapa berbahaya dan liciknya menteri ini, mau menerjang tapi beberapa pengawal siap di belakang menteri itu. Kue E Hon sadar bahwa dia telah terjerumus ke jalan yang salah. Kalau dia mau merubah perbuatan maka hari itu juga seharusnya dia memutar kemudi. Namun karena memutar kemudi ini resikonya besar karena segala kedudukan dan kekayaan ayah bisa amblas dalam sekejap maka Kue E Hon tak dapat berbuat apa-apa dan menyerah dalam genggaman menteri itu. Sadar bahwa dia telah terjebak dan hek, Tai Jen rupanya bermaksud agar dia tidak menganggu lagi dengan masalah Ming Chiang, itu yang diminta menteri ini dan sebagai imbalannya dia menikmati perlindungan dan jasa baik menteri itu. Dia ternyata sudah di bawah kekuasaan Hek Tan Jin. Dan karena melepas segala kesenangan dan kedudukan di tempat empuk itu memang berat dan tak mungkin dilakukan pemuda ini maka Kue E Hon menyerah dan hanyut dalam pelukan selirnya tercinta. Hari itu Kue E Hon tak peduli lagi pada keadilan. Dia tak peduli lagi pada nasib teman-temannya di Ming Chiang. Tak ingat lagi akan misi perjuangannya dulu, akan maksud kedatangannya di kota raja dan betapa dia menuntut keadilan demi teman-temannya yang menderita. Dan ketika hari itu Kue E Hon merasa dika. Oh, dan menteri Hek memang benar akhirnya seperti yang kita lihat bekas nelayan yang sudah menjadi orang penting ini tak menghiraukan. Lagi teman-temannya. Dia tak mau diganggu dan sengaja menghindar, sikapnya mulai berubah dan kue E, Lopek melihat itu, menasihati lusan namun sayang nelayan ini tak mau dengar. Akibatnya kematian merenggut nyawa nelayan muda itu. Dan ketika semuanya berlangsung kian menyedihkan dan kaum hartawan kini menggencet buruhnya dengan tidak memberi uang selain makan seadanya maka dewa keadilan seolah ditutup matanya dan diikat tak berdaya. Apa yang terjadi di Ming Chiang seterusnya tak mau didengar atau dilihat Kue E Hon lagi. Dia sudah membutakan diri terhadap nasib teman-temannya itu. Kue E Hon telah mempunyai prinsip, persetan orang lain asal dia selamat. Dan karena pemuda itu telah membutakan matanya terhadap sesama dan nasib kaum nelayan di Ming Chiang tak dihiraukan lagi maka Kue E Hon tak mendengar jerit tangis atau rintih kelaparan di mulut bekas teman-temannya yang menderita. Menyedihkan. Cebu. Kota ini tiba-tiba menjadi berita penting. Ku Beng Kui si jago pedang, yang berjuluk si pedang maut dan kini menjadi Beng Chiang tiba-tiba berubah pula kera hidupnya tidak seperti dulu-dulu. Jago pedang. Ini mulai pengah dan tinggi hati. Kedudukannya sebagai pemimpin dunia persilatan tiba-tiba mengantar jago pedang itu pada sebuah kehormatan yang tinggi, yang membuat dia agak besar kepala dan sombong. Aneh, jago pedang yang dulu rendah hati itu mendadak sekarang menjadi tinggi hati. Tidak sembarang orang dapat menemuinya. Dan ketika sebulan yang lalu dia dinobatkan secara resmi sebagai Beng Chu, pemimpin dunia Kang O, dan semua ketua-ketua partai datang dan memberi hormat maka sikap Jumawa tiba-tiba ditunjukkan jago pedang ini. Haha, sekarang aku nomor satu. Kim Emowueng bagiku bukan apa-apa dan kecil. Siapa dapat menandingiku di dunia? Suat Lian, putrinya, mengerutkan pening. Dan aku tak takuti lagi siapapun, Lian Ji. Aku. Beng Chu dan jago tak tertandingi, haha. Hektometer, seng puteri tak senang. Jangan sombong, ayah. Di atas gunung masih ada awan, dan di atas awan masih ada langit. Kenapa pongah? Siapa pongah? Tidak, aku tidak pongah, Lian Ji. Aku hanya menyesuaikan diri. Aku Beng Chu, aku pemimpin dunia persilatan. Aku harus menjaga kedudukan dan harkat kepemimpinanku ini. Tidak pongah. Baik, dan apa yang ayah mau lakukan? Hektometer jago pedang ini memelintir kumisnya. Aku harus menjaga keamanan dunia Kang O, Lian Ji. Membersihkan sisa-sisa kejahatan yang masih ada. Aku ingin menegakkan keadilan. Apa yang mau ayah lakukan? Banyak, satu yang terpenting adalah menenteramkan dunia Kang O, memerintahkan ketua-ketua partai atau pendekar yang lain membelasi lemah membasmi si Angkara. Tapi itu sudah umum, ayah. Ada yang khusus yang harus kau perhatikan, nasib haukam Suheng dan guan beng Suheng. Kau belum menemukan dan merampas mereka. Jago pedang ini berkerut kening. Mendadak dia geram, metu berkilat dan kemarahan pun muncul di situ. Memang benar, dua muridnya itu, murid-murid utama, belum berhasil dirampas ya dari tangan Hek Beng Xiao Jin dan Nenek Naga Bumi. Pertandingan dasyat yang dia lakukan dulu tak sampai menyelamatkan murid-murid utamanya ini. Hek Bong Xiao Jin dan Nenek Naga Bumi menyembunyikan dua pemuda itu, melarikan diri dan akhirnya entah kemana sejak enam iblis dunia ia kalahkan, satu pertandingan luar biasa yang menguras tenaga dan konsentrasinya. Maka begitu Seng Putri mengingatkan ini dan Ho Beng Kui merasa kurang sempurna maka jago pedang ini menggeram. Benar, tugasku belum selesai, Lian Ji. Dua Suheng Bu harus kurampas kembali. Tapi Hek Bong Xiao Jin dan Nenek Naga Bumi adalah siluman-siluman. Yang licik, mereka melarikan diri dan hingga kini tak ku ketahui jejaknya. Bagaimana mencari mereka? Ayah tak sanggup metu itu mendelik. Nanti dulu, jangan marah, Seng anak menggoyang lengan. Aku tidak bermaksud merendahkanmu, Ayah. Tapi kalau sekarang kau sibuk dengan tugasmu sebagai Beng Cu lebih baik serahkan hal ini padaku dan ku cari Hau Kam Suheng atau Guan Beng Suheng. Dengan kepandayanmu yang seperti ini Hu Beng Kui tersenyum tiba-tiba ketawa lebar. Tak mungkin. Lian, Ji. Kau tak akan berhasil dan sia-sia saja kalau begitu Ayah turunkan dua ilmu silat. Hebat itu, Kahi Bal Sin Keng dan Jing, Sian Eng. Hektometer Seng pendekar mengurut jenggot. Semestinya memang begitu, Suat Lian. Tapi, Hektometer, aku ragu. Kenapa putrinya penasaran? Aku keturunanmu satu-satunya, Ayah. Aku yang masih hidup setelah Benganku tiada. Justeru itulah. Aku menyesal kau bukan lelaki, Suat Lian. Kalau kakakmu masih hidup dan kuarisi ilmu ini tentu keluarga kau sudah tanpa tandingan lagi. Hektometer, laki perempuan sama, Ayah. Kenapa kau membeda-bedakan? Sama apa Seng Ayah menolak. Perempuan tak sekuat laki-laki, bocah. Dalam hal-hal tertentu perempuan harus mengalah pada lelaki. Apa misalnya Seng anak menuntut? Kau terlalu meremahkan perempuan, Yah. Kau bertindak tak adil kalau membuat diskriminasi begini. Bukan begitu, Seng Ayah agak kalem. Tapi contoh dapatku berikan, Lian Ji. Lihat misalnya kalau wanita sudah menikah. Rumah tangga dipegang Seng suami dan istri biasanya di belakang atau mendampingi. Tak pernah memimpin karena kderat wanita memang begitu. Lihat, adakah Bengcu yang dipimpin wanita? Adakah negara yang dipimpin wanita? Kalaupun ada maka hal itu jarang, Lian Ji. Barangkali seratus dibanding satu, tetap menang lelaki. Ayah mengagul-agulkan lelaki, suat Lian tak puas. Kalau tak mau mengajarkan ilmu itu biar aku tak menuntut, Yah. Tapi kalau ada apa-apa jangan salahkan aku. Wah, sewot tayahaya tertawa. Tidak, tentu kuajarkan ilmu ini, Lian Ji. Tapi berjanjilah tak boleh orang lain mempelajari itu. Memangnya aku tak dapat dipercaya. Terlalu, tanpa berjanji pun seharusnya kau percaya, Ayah. Aku anak perempuanmu dan satu-satunya di sini. Baiklah, ha, ha, tentu saja aku percaya. Dan Ho Bengkui yang lalu mengajak puterinya ke belakang dan mulai mengajarkan. KHA Ibal Sinkang lalu menyuruh puterinya berlatih dan dengan sabar tapi cepat sudah menurunkan ilmu silat yang dasyat itu. Sebulan kemudian sudah dipahami dan suat Lian mengerti baik ilmu pukulan ini, kagum dan bersinar-sinar karena KHA Ibal Sinkang memang ilmu yang amat ampuh. Ilmu itu pada intinya adalah membangkitkan bola sakti di dalam tubuh, dibarangi teknik pernapasan yang tepat hingga didapatlah getaran hawa sakti yang bergerak dari pusar. Gadis ini tinggal mengatur dan membiasakan diri. Dan karena dia sudah memiliki ilmu-ilmu silat tinggi di mana gadis ini sudah setingkat dengan tokoh-tokoh terkenal seperti para ketua partai atau pendekar-pendekar kelas 1 maka dengan cepat dan mudah gadis itu menangkap pelajaran yang diberikan ayahnya. Bulan kedua sudah hapal betul dan Ho Beng Kui memuji. Anak perempuannya ini dengan cepat sudah menguasai 8 persepuluh bagian dari ilmu yang diwariskan, berarti sedikit lagi sudah akan menyamainya. Dan ketika bulan ketiga suat Lian sudah mencapai titik paling atas dan hanya pengalaman atau pertempuran berkali-kali akan membuatnya terlatih dan biasa maka KH Ibal Sin Kang sudah bisa dibilang dikuasai penuh gadis ini. Haha, hebat! Kau hampir seperti aku. KH Ibal Sin Kang telah kau kuasai secara penuh, Lian Ji. Tapi kalau bertempur menghadapi keroyokan nenek naga bumi atau Hek Bong Siaw Jin kau masih kalah. Kau baru mendapat setengah dari ilmuku. Hektometer, maksud ayah masih baru memiliki Jing Sian Eng, bayangan seribu dewa, itu. Benar, tanpa ini kau tak dapat mengikuti gerakan Hek Bong Siaw Jin atau kawan-kawannya, Lian Ji. Betapapun mereka adalah tokoh-tokoh sesat yang hebat luar biasa. Kalau begitu ayah ajarkan itu, jangan tanggung-tanggung. Haha, tentu, anakku. Mari kita mulai dan menginjak pelajaran baru. Swat Lian Girang. Digembleng dan dididik langsung oleh ayahnya sendiri tentu saja membuat gadis ini seolah harimau tumbuh sayap. Separuh dari ilmu ayahnya yang hebat telah diwarisi, KHA Ibal Sien Kang telah berada di tangan dan ketika dua bulan kemudian gadis ini mewaris pula Jing Sian Eng atau bayangan seribu dewa itu yang merupakan ilmu ginkang paling tinggi. Maka enam bulan kemudian, sejak Hu Beng Kui menjadi Beng Cumaka gadis ini hampir menyamai ayahnya dalam segala hal. Malam terakhir itu Hu Beng Kui sengaja menguji putrinya. Sehari penuh dia telah menggembleng putrinya hingga lelah, Swat Lian tertidur dan beristirahat di kamarnya. Dan ketika dengan gerakan enteng jago pedang itu melayang di atas genteng kamar putrinya dan berindap tanpa suara maka Swat Lian yang telah memiliki kepekaan syaraf. Seorang ahli silap tinggi bangun dari tidurnya dan langsung mencelat, mendorong jendela dan keluar. Siapa di situ? Cukup bagi si jago pedang. Ini menunjukkan dalam kelelahan luar biasa pun putrinya tetap waspada, kepekaan syarafnya telah begitu luar biasa hingga sedikit langkah ringan pun membangkitkan tidurnya. Jarang bagi orang biasa dapat mengetahui kehadirannya. Tapi karena dia masih ingin mencoba dan gerakan putrinya yang berjungkir balik keluar jendela juga menunjukkan ilmu meringankan tubuh yang hebat. Maka jago pedang ini, yang menutupi mukanya dengan sapu tangan dan tertawa aneh tiba-tiba menyambitkan sebutir keriklah hitam ke muka anak perempuannya itu, lalu melarikan diri. Plak! Suat Lian menyampok keruntuh. Dengan kibasan lengan bajunya gadis ini memukul batu hitam itu, hancur dan mementah dan tentu saja ia tak membiarkan lawan melarikan diri. Suat Lian mengejar dan berseru menyuruh lawan berhenti. Namun ketika lawan mempercepat larinya dan meloncat tinggi ke atas genteng mendadak lawannya itu sudah terbang dan berkelebatan dari rumah ke rumah. Berhenti. Suat Lian terkejut, menambah kecepatannya tapi lawan pun tak mau kalah. Gadis itu tersentak karena lawan di depan menambah pula kecepatannya, dia tak menduga itulah ayahnya dan tentu saja menjadi marah dan gusar. Dan ketika dia berseru nyaring dan berkelebat sambil mengayun tubuh maka pukulan jarak jauh dilontarkan dan angin dingin menyambar punggung. Des! Suat Lian tertegun. Lawan menggerakkan tangan ke belakang dan dia pun tergetar, lawan tertawa mengejek. Dan ketika bayangan itu meneruskan larinya dan dia mengejar lagi maka dua pukulan kembali meluncur dan gadis ini menambah kekuatannya. Des! Des! Suat Lian terbelalak. Lawan terpelanting tapi meneruskan larinya, dia sendiri terhuyung dan hampir terjungkal. Bukan main kagetnya gadis ini. Dan ketika Suat Lian melengking tinggi dan penasaran mencabut pedang, senjata yang akhir-akhir ini jarang digunakan maka gadis itu sudah membentak dan mengejar lagi, mempercepat larinya dan lawan di depan pun juga begitu. Kedua-duanya kini mengadu kecepatan dan Suat Lian terkejut. Dia tak berhasil memperpendek jarak tapi lawan pun tak berhasil menjauhkan diri. Berarti mereka tetap sama dan jarak tak berkurang atau bertambah, gadis ini gusar dan kaget serta marah. Dan ketika lawan tertawa aneh dan entah kenapa bayangan di depan itu tiba-tiba berhenti mendadak bayangan ini membalik dan menghwantam. Jangan ikuti diriku Suat Lian terkejut, serangkum pukulan kuat menyambar dirinya dan tentu saja dia menangkis. Tangan kiri bergerak dan dua dentuman pun terdengar, bumi tergetar dan gadis itu terlempar. Bukan main kagetnya gadis ini. Tapi ketika lawan juga terpental dan berjungkir balik di udara maka Suat Lian sudah membalik dan menerjang marah, melepas pukulan-pukulan dengan tangan kiri sementara pedang di tangan kanan pun bergerak. Cepat dan bertubi-tubi gadis ini menyerang lawannya, Hubeng Kui mengelak dan berseru berulang-ulang. Jago pedang itu menyembunyikan diri dan suaranya tak gampang dikenal, agak sengau karena tertutup sapu tangan. Dan ketika gadis itu menerjangnya kian cepat dan pedang bergulung-belung naik turun akhirnya apa boleh buat jago pedang ini mengerahkan Jing, Sian Eng-nya. Hanya dengan Jing Sian Eng dia dapat mengikuti bayangan pedang, yang sudah lenyap dan berubah bentuknya. Dan ketika Suat Lian terkejut karena dia mengenal Jing Sian Eng maka pukulan-pukulan tangan kirinya juga terpaksa ditangkis dengan ilmu sakti KHI Balsin Kang oleh jago cebu itu, yang tentu saja membuat Suat Lian kian terbelalak, akhirnya memandang sebelah tangan ayahnya yang kosong alias buntung. Ayah! Ho Bengkai tertawa bergelak. Sekarang dia sudah dikenal, merenggut kedoknya dan terbukalah wajah pendekar itu. Suat Lian sudah menghentikan serangannya dan mematung memandang ayahnya itu, pertempuran terhenti. Dan ketika gadis itu mendelong dan bengong memandang ayahnya maka Ho Bengkui berkata mencengkeram pundak puterinya itu. Haha, sekarang puas hatiku, Lian Ji. Cukup ujian ini dan ku percaya dirimu. Jadi ayah. Tanda petik. Benar, aku ingin tahu refleks tubuhmu, Suat Lian. Dan ternyata dalam tidur pun kau dapat mendengar langkah kakiku. Haha, hebat. Sekarang Jing Sian Eng yang kau miliki pun sudah kau kuasai, tak perlu khawatir meskipun dikeroyok Hek Bong Siao Jin atau Nenek Naga Bumi. Hektometer, ayah semula kurang percaya gadis ini mengusap keringatnya. Dan bagaimana sekarang? Dikeroyok dua atau tiga kau sanggup, Lian Ji. Tapi kalau berbareng menghadapi enam sekaligus kau masih kuragukan. Betapapun kau perlu pertandingan berkali-kali hingga mendapat kematangan dan pengalaman. Dan aku boleh mencari Hau Kam Su Heng atau Guan Beng Su Heng? Betul, tapi, haha, ini masih malam, Lian Ji. Kau pulang dan tidur lagi. Mana bisa Seng anak merengut? Kau membangunkan aku, Yah. Kau mengganggu tidurku dan tak mungkin bisa tidur lagi. Maaf, terpaksa kulakukan, anak baik. Ayahmu semata ingin mengetahui gerak reflekmu sampai di mana kemajuannya. Sudahlah, kau dapat bersama di. Dan kita pulang. Besok boleh berangkat dan tak perlu memarahi ayahmu. Hu Beng Kui membujuk, memang tak mungkin puterinya dapat tidur lagi setelah diganggu. Seorang ahli silat yang baik tak akan mudah tidur lagi kalau sudah terbangun, getaran syaraf masih bekerja dan dia menetpuk pundak puterinya. Dan ketika Suat Lian tersenyum dan memandang ayahnya maka Seng ayah tertawa dan menyambar lengannya, diajak kembali. Hayo! I! Suat Lian tak membantah. Diam-diam dia girang dan senang bahwa ayahnya telah menyatakan kemajuannya. Dia kini dapat menghadapi setengah dari enam iblis dunia, bukan main. Hal yang hanya dilakukan dalam waktu enam bulan saja. Jadi, kepandainya jelas maju pesat dan dia tentu saja girang. Dan ketika malam itu ayah dan anak kembali ke rumah mereka dan Suat Lian beristirahat dengan Care bersama di maka Hu Beng Kui pun kembali ke kamarnya sendiri dan duduk bersilah. Tapi menjelang pagi gadis itu sudah merat. Suat Lian tak sabar menunggu terangnya tanah, meninggalkan sepucuk surat untuk ayahnya dan pagi itu juga dia pergi. Sekarang ayahnya tak, usah khawatir lagi melepas dia, kemanapun dia pergi di situ dia dapat menjaga diri. Tentu saja ayahnya terbelalak dan memaki-maki. Suat Lian tak berpamit secara lisan. Tapi karena jago pedang itu sudah mempercayai putrinya. Dan Suat Lian berjanji tiga enam bulan lagi kembali ke Cebu maka akhirnya jago pedang ini ketawa lebar. Sialan, setelah pandai kau terbang seperti burung. Baiklah, hati-hati, anakku. Cari dan rampas kembali suhenmu. Ternyata Hu Beng Kui sudah tak mengkhawatiri anak perempuannya lagi. Ini berarti jago pedang itu telah memiliki kepercayaan kuat tentang kepandaian putrinya, berani membiarkan putrinya itu mencari nenek naga bumi, atau juga Hek Bong Si Ujin. Dan ketika jago pedang itu sibuk dengan urusannya sebagai Beng Cu dan Suat Lian sendiri sudah jauh meninggalkan Cebu maka gadis itu berlari cepat menuju ke utara. Kemana gadis ini pergi? Mula-mula belum mendapatkan arah yang jelas. Nenek naga bumi atau Hak Bang Si Ujin adalah tokoh-tokoh luar biasa yang bersembunyi setelah dikalahkan ayahnya. Ini tentu pencarian sukar. Maka berpikir sambil berlari cepat mendadak Suat Lian menuju ke utara, ingin mencari teman dan entah mengapa tiba-tiba ia ingin menemui Kim Emo Ueng. Hatinya berdebar dan tiba-tiba timbul keinginannya untuk menunjukkan kepandainya sekarang, pamer. Bukan untuk bersombong-sombong melainkan semata ingin menunjukkan kegembiraan hatinya bahwa dia sekarang tak usah takut menghadapi Hak Bang Si Ujin itu, juga membantu pendekar rambut emas mencari anaknya, Dai Leong keturunan pendekar itu bersama Mdiang Salima. Dan ketika gadis ini bersinar-sinar dan bangga ingin menunjukkan kepandainya maka dua hari dia melakukan perjalanan tanpa henti keluar tembok besar. Kim Emo Ueng, sebagaimana kita ketahui adalah tinggal di suku bangsanya ini. Suat Lian kesitu dan dia tak tahu bahwa beberapa bulan ini pendekar itu tak pernah menengok bangsanya. Maka ketika dia tiba di sana dan mendapat kenyataan pendekar rambut emas tak ada maka gadis ini tertegun dan kecewa. Kim Tai Hiap tak pernah pulang. Sudah lama kami dibiarkan merana. Gadis ini merasa kehilangan. Apakah tak ada yang tahu ke mana dia pergi? Atau tak adakah sahabatnya yang datang berkunjung? Hektometer, ada. Tapi sahabat atau bukan kami tak tahu, Nona. Yang jelas beberapa waktu yang lalu datang seorang gadis cantik. Siapa suat Lian tiba-tiba cemburu panas. Apa maksudnya mencari King Tuako? Kami tak tahu, Nona. Tapi katanya mau menitipkan anak, seorang anak laki-laki. Menitipkan anak? Siapa dia? Kalau tidak salah, Hektometer, namanya Wan Hoa, Nona. Tapi dia membuat tonar dan seorang di antara kami tewas. Suat Lian tertegun. Nama ini baru baginya, dia tak begitu mengenal Wan Hoa dan yang diajak bicara juga kebetulan orang yang kurang mengerti. Suat Lian terbelalak dan tak puas, juga heran. Tapi karena ketika dia bertanya lagi orang itu juga tak dapat memberi petunjuk atau menjawab akhirnya gadis ini mengangguk. Baiklah, aku pergi. Kalau begitu biar ku cari Kim MOUeng di lain tempat. Nanti dulul. Suat Lian berhenti. Nona siapa? Suat Lian tiba-tiba tertawa. Tak usah kau tahu, penjaga. Percuma bagimu mengenal aku tahu-tahu. Mut Suat Lian tiba-tiba menghilang, bergerak tiba-tiba menghilang begitu cepat dan gadis ini telah mengerahkan jingsianengnya. Ilmu meringankan tubuh itu begitu luar biasa hingga tahu-tahu ia lenyap, si penjaga melongo dan tersentak. Tapi begitu sadar dan dapat membuka mulutnya tiba-tiba penjaga ini lari dan berteriak. Setan, kuntilanak. Suat Lian geli. Dia tak menghiraukan teriakan itu dan kembali ke selatan, dia kecewa namun kini ada semacam ganjalan di hatinya, pertanyaan tentang Wan. Hoa itu. Kenapa wanita ini mencari Kim MOUeng dan mengapa pula mengantar seorang anak laki-laki? Eh. Suat Lian tiba-tiba berhenti, jantung berdetak. Apakah Kim MOUeng men gila? Apakah pendekar rambut emas itu telah memiliki kekasih gelap dan kini dimintai tanggung jawabnya? Hektometer. Kalau begitu, Suat Lian mengepal tinju. Dia tidak usah mencari Kim MOUeng. Biar saja pendekar rambut emas itu dengan urusannya dan dia sendiri dengan urusan pribadinya pula. Kenapa pusing? Tapi ketika dia berlari lagi dan membuang dugaan yang jelek ini mendadak seseorang dirasa mengikutinya. Gadis itu menoleh tapi tak ada apa-apa di belakang, melanjutkan larinya lagi namun bayangan yang dirasa mengikutinya itu mendadak mengganggu lagi. Indra ke-6nya bekerja dan tak mungkin dia salah. Tapi ketika dia menoleh dan tetap tak ada apa-apa maka gadis ini tertegun dan kembali berhenti. Apakah setan dia balik bertanya, menggileng kepala kuat-kuat dan tiba-tiba kemendongkolan mengganggu hatinya. Dengan ilmu yang dipunyainya sekarang tak mungkin dia salah. Seseorang jelas mengikutinya tapi setiap ditengok tentu tak ada apa-apa di belakang. Tempat itu kosong dan Suat Lian akhirnya menjadi marah sendiri. Dan ketika dia mengumpat dan kembali berlari mendadak bayangan itu dirasa mengikutinya lagi dan kini sebuah kesiurangin dingin jelas berada di dekat punggungnya. Jahanam, berak Suat Lian menggerakkan tangan ke belakang, tidak membalik melainkan menghantam langsung ke belakang. Kalau benar ada orang pasti orang itu kena, tak mungkin luput. Tapi ketika tak ada apa-apa dan dia tertegun mendadak terdengar tawa lembut di atas kepalanya, di atas pohon. Keparat Suat Lian kini melihat bayangan itu, mencelat dan melayang naik melepas pukulan penuh kemarahan. Tiba-tiba seperti iblis saja dia melihat orang itu, nongkrong di pohon. Dan begitu dia membentak dan melepas pukulan maka bayangan itu pun melejit dan berteriak. Haya ap pohon berderak keroboh, tumbang. Dan Suat Lian memaki-maki. Orang di atas pohon telah itu turut mengebutkan bajunya, mukanya coreng-moreng tak keruan dan memakai ikat kepala, gusar gadis ini. Dan karena terkejut dua kali pukulannya tak mengenai sasaran dan mungkin dia kurang cepat tiba-tiba Suat Lian mengerahkan jingsian-engnya dan rejungkir balik menyambar bayangan ini. Mampus kau bayangan itu tak dapat berkelit, terpaksa menangkis dan Suat Lian gemas mengerahkan tenaga. Tidak tanggung, tanggung, langsung kha ibal sin keng. Dan ketika gadisku membentak dan mengerahkan tenaganya 6 per 10 bagian maka lawan terkejut dan terpeki keras. Beres. Dua-duanya terpental. Suat Lian berjungkir balik memaki kalang kabut, kaget dan gusar tapi juga tertegun. Lawan dapat menahan kha ibal sin kengnya, hal yang aneh. Dan ketika dia melayang turun dan lawan juga meloncat bangun maka dia membentak dan sudah menyerang bertubi-tubi, tak memberi kesempatan dan lawan mengelaksana sini. Pukulan gadis itu kian lama kian cepat, juga kuat dan sanggup merobohkan sebatang pohon lagi. Tapi ketika lawan bergerak sama cepat dan selalu mengimbangi pukulannya maka Suat Lian terkejut dan kaget bukan main. Siluman, keparat terkutuk. Lawan tertawa lepas. Suat Lian yang mendelik melihat muka coreng-moreng itu mendesis, bentuk tubuhnya seakan dikenal tapi muka orang sama sekali baru. Suat Lian melotot dan mempercepat serangannya lagi. Kini Jing Sian Eng dikerahkan setengah bagian, lalu tiga perempat bagian dan akhirnya sepenuh tenaga. Kini gadis itu berkelebatan seperti walet menyambar-nyambar, gerak tubuhnya tak dapat lagi diikuti dan lawan pun berseru nyaring. Aneh, tiba-tiba dia mengembangkan kedua lengannya ke kiri kanan dan dia pun tiba-tiba beterbangan seperti burung Jing Sian Eng, yang hebat dan luar biasa itu sekonyong-konyong mendapat tandingan Suat Lian yang sudah diuji. Ayahnya hampir tak percaya, kecepatannya mampu diimbangi lawannya itu, bahkan lawan sudah bergerak dan mengikuti bayangannya pula, kemana dia menyambar. Kesitu lawan mengikuti. Gadis ini terbelalak karena lawan seolah menunggang di atas bayangannya, Jing Sian Eng ditempel ketat dan Suat Lian terkejut serta membuka matanya lebar-lebar. Dan ketika semua pukulannya tak ada yang mengenai sasaran karena tubuh lawan kini seringan kapas dan kemanapun dia memukul ke situ pula tubuh lawan tertiup maka Suat Lian akhirnya memaki-maki dan gusar serta melotot. Jahanam, kau iblis terkutuk. Hayo coba pedangku dan sekarang lihat dapatkah kau bersombong. Suat Lian tiba-tiba mencabut pedang, dengan senjata yang membuat tangan lebih panjang ini tiba-tiba dia menang angin. Lawan terkejut dan berbalik berteriak kaget. Dan karena gadis itu dibantu pedangnya sementara Jing Sian Eng juga membuat kecepatan gadis ini bertambah seolah hari maut tumbuh sayap maka satu tikaman pedang akhirnya mengenai pundak laki-laki itu. Brett. Bajuk pundak ini sobek. Suat Lian berseru girang melihat keberhasilan pertamanya, menusuk dan membacok lagi dan lawan mencelat. Pedang yang berdesing begitu cepat hampir saja membabat daun telinganya, bayangan itu berteriak keras dan berjungkir balik. Namun ketika Suat Lian mendesak dan pedang bergerak merupakan guntingan dari kiri ke kanan tiba-tiba pinggang bayangan itu terkena dan kembali suara memberbe terdengar di susul pekikan. Brett. Ih. Suat Lian mendapat hati. Setelah lawan kewalahan menghadapi pedangnya dan mundur-mundur menerima tusukan atau bacokan gencar maka terlihatlah kegugupan lawannya ini. Suat Lian mengejek dan mengerahkan kecepatannya, gerak pedang kian bertambah dan pukulan KHA Ibal Sin Keng pun menyambar dari tangan kanannya, terpaksa membagi tenaga namun baik pedang di tangan kiri maupun pukulan di tangan kanan sama-sama hebat. Lawan mundur-mundur dan tak terasa mendekati sebuah metu air, di sini lawan tertawa dan Suat Lian heran juga, sudah terdesak namun bisa tertawa. Dan ketika dia mencecar dan tubuh berkelebatan secepat walet terbang akhirnya tusukan pedang di tangan kiri tak dapat dihindarkan lagi dan pukulan tangan kapanpun menyambar leher laki-laki itu. Plak, des. Suat Lian terpekik. Sebuah cahaya kebiruan tiba-tiba menyambar dari lengan lawannya itu, menangkis pedang sekaligus menyambut pukulan KHA Ibal Sin Keng. Suat Lian mengerahkan delapan bagian dari seluruh tenaganya, berpikir bahwa dia akan menyudahi pertandingan. Lawan siap direbohkan dan dia akan mengetahu siapa laki-laki itu. Tapi ketika pedang bertemu sinar kebiruan itu dan KHA Ibal Sin Keng tertahan tangkisan lawan mendadak pedangnya mencelat dan terlepas dari tangannya, disusul. Terpelantingnya gadis itu namun lawan juga terlempar ke metu air di belakangnya. Biur. Lawan berseru tertahan. Suat Lian sudah berjungkir balik melayang turun, mukanya merah, siap membentak dan menyambar pedangnya, yang terlepas. Tapi ketika dia memandang ke depan dan lawan basah kuyuk mendadak dia tertegun karena muka yang coreng-moreng itu sudah bersih oleh air dan pemuda tampan berambut keemasan berdiri di situ, tertawa menyeringai, sebatas dada. Kim Tuaku. Suat Lian terkejut. Kiranya itu adalah pendekar rambut emas, tutup kepalanya hilang dan muka yang coreng-moreng itu pun sudah bersih. Tadi Kim Moueng terlempar ke air dan lukisan yang dibuat di wajahnya pun hilang, tak dapatlah menyembunyikan diri lagi dan pendekar itu tertawa. Dan ketika Kim Moueng melompat keluar dan girang bertemu gadis itu maka pendekar ini berseru menangkap lengan gadis itu. Wah, hebat. Kau agaknya telah mewarisi Jing Sian Eng dan KH Ibal Sien Kang dari ayahmu, Lian Moi. Kalau aku tak memiliki Cui Sian Ginkang, Ginkang pengejar dewa, dan Lu Chiang Hat, telapak tangan biru. Koma barangkali aku sudah terjungkal. Suat Lian tertegun. Itu tadi Cui Sian Ginkang, Ginkang, Ya, dan Lu Chiang Hoat, Lian Moi. Tanpa itu tak mungkin aku bertahan. Kau telah mewarisi KH Ibal Sien Kang dan Jing Sian Eng. Hektometer gadis ini masih tertegun juga. Dan kah sekarang, eh, hebat sekali kepandayanmu, tuaku. Bukankah dulu kau roboh dengan Jing Sian Eng dan KH Ibal Sien Kang ini? Bagaimana kini dapat menahan semuanya itu? Dapat dari langit kah kepandayanmu itu? Haha, bukan hanya kau. Aku pun heran dan kaget melihat kemajuanmu sekarang, Lian Moi. Kau bukan Suat Lian beberapa bulan yang lalu. Dan kau pun bukan Kim Emu Eng beberapa waktu yang lalu. Apakah semuanya ini sihir? Pendekar rambut emas tertawa lebar. Tiba-tiba dia melepaskan tangan gadis itu, mundur dan bersinar-sinar memandang temannya. Dan ketika Suat Lian tertegun dan mengerutkan kening maka pendekar rambut emas berkata. Aku baru ditatar. Guruku baru saja memberikan dua ilmu barunya kepada aku. Hektometer, untuk menandingi Jing Sian Eng dan KH Ibal Sien Kang. Tentunya bukan, kenapa marah Kim Emu Eng tertawa kembali? Aku menghilang karena dipanggil buruku, Lian Moi. Dan kebetulan keluar lalu bertemu dirimu. Kulihat kau dari utara, apakah dari suku bangsaku? Betul, Suat Lian tiba-tiba teringat, metap pun bercahaya. Dan kau katanya tak pernah menjenguk suku bangsamu, tuaku. Kau dicari-cari seorang gadis bernama Wan Hoa. Kim Emu Eng tertegun. Wan Hoa? Ya, kau kenal, bukan? Dan dia membawa seorang anak laki-laki, katanya mau diberikan kepada Muswat Lian memandang tajam. Meta pun menyelidik dan dengan marah dia memandang temannya itu. Dugaan bahwa pendekar rambut emas ada men dengan seorang wanita cantik dan kini mempunyai seorang anak laki-laki mendadak membuat putri Hu Beng Kui ini terbakar, panas. Dia merasa geram dan tentu saja kemarahan dan panasnya hati itu dilihat Kim Emu Eng. Pendekar rambut emas tampak tertegun dan terbelalak. Tapi begitu sadar dan cepat menenangkan hatinya tiba-tiba pendekar ini berseru. Ah, tentu saja. Dan siapa bocah yang dibawa itu, Lian Moi? Masihkah dia di sana sekarang? Wan Hoa memang sahabatku, dia teman baik Chao Chun, istri Rajau. Kau ketemu dengannya? Suat Lian bingung. Jawaban dan sikap spontan yang ditunjukkan pendekar rambut emas ini tak menunjukkan gejala-gejala mencurigakan. Temannya itu bicara apa adanya dan tak tampak terkejut atau berubah, bahkan menanya siapa anak laki-laki yang dibawa itu. Dan karena dia tak tahu dan tentu saja tak dapat menjawab maka aneh, perasaan lega menghuni hatinya dan dia tersenyum. Tidak, aku tak berpertemu dengan wanita bernama Wan Hoa itu, tuanku, dan tentu saja aku juga tak tahu siapa anak laki-laki itu. Kukira dia anakmu. Dailiong. Bukan. Maksudku, Hektometer, anakmu bersama wanita itu. Pendekar rambut emas terbelalak. Tiba-tiba dia sadar dan mengerti setelah melihat muka suat Lian, pandangan curiga dan sikap menyelidik yang dibawanya tadi, tak tahan dan tiba-tiba tertawa bergelak. Dan ketika dia maklum apa yang sebenarnya dimaksud gadis itu tiba-tiba Kim Mou Eng berseru, terbahak-bahak. Gila. Kau kira aku berhubungan gelap dengan seseorang yang bukan istriku, Lian Moi. Kau menganggap aku laki-laki hidung belang yang kini dituntut tanggung jawabnya oleh wanita itu? Haha, lucu, Lian Moi. Kau salah sangka dan curiga. Aku tidak melakukan itu. Wan Hoa adalah sahabat Chow Choon, istri mendiang Rajau. Kim Mou Eng lalu menceritakan itu, menghapus segala kecurigaan suat Lian dan Putri Ho Beng Kui ini kian tersenyum lebar. Meskipun merah namun kelegaan tak dapat disembunyikan gadis itu. Dan ketika Kim Mou Eng selesai bercerita dan dia pura-pura acuh maka suat Lian menjawab. Aku tidak curiga, hanya bertanya-tanya saja di dalam hati apakah wanita itu ada hubungan apanya denganmu. Memang betul, hubungan memang ada, Lian Moi. Tapi murni hubungan sebagai sahabat, tidak lebih. Wan Hoa bukan kekasih atau istri gelapku. Hai, hai, aku tak peduli. Istri gelapmu atau bukan aku tak mau ambil pusing. Bukankah itu urusanmu pribadi? Benar, tapi kau tampak marah, Lian Moi. Kau kelihatan tidak senang. Tentu saja aku tidak senang kalau kau betul-betul melakukan itu. Bukankah sebagai pendekar kau harus berjalan di tempat yang baik? Sudahlah, aku tak mau bicara ini, Kim Tuako. Aku tidak curiga atau menuduhmu. Itu urusanmu. Suat Lian menangkis, pura-pura acuh tapi tentu saja hatinya lega bukan main. Pria ini adalah pria, yang masih dicintanya, sukar gadis itu melupakan. Kim Emo Eng, meskipun pendekar itu akhirnya telah membangun rumah tangga bersama sumoinya, mendiang Salima. Dan ketika Salima tewas dan kini pria ini menjadi duda maka tentu saja timbul harapan di hati gadis itu untuk meneruskan cintanya, diam-diam cemburu dan tadi memang panas kalau Wan Hoa betul kekasih Kim Emo Eng. Maka ketika Kim Emo Eng menceritakan siapa sebenarnya wanita itu dan perkara menjadi jelas maka untuk menutupi malu gadis ini pura. Pura tak mau membicarakan Wan Hoa lagi, Kim Emo Eng tersenyum dan dia geli melibat sikap gadis ini. Dia bukannya tidak tahu akan perasaan di hati putri Hu Beng Kui itu. Tapi karena istrinya baru meninggal dan anak laki-lakinya juga diculik belum ditemukan maka untuk urusan itu pendekar ini coba menekannya dulu. Baiklah, terima kasih, Lian Moi. Kau sudah mengerti. Kini apa maksudmu mendatangi suku bangsaku? Kau tentu mencari aku, bukan? Atau atas perintah ayahmu? Tidak, aku datang atas kemauanku sendiri. Aku, Hektometer, sebenarnya ingin membantumu mencari Dai Leong di samping mencari dua suhengku yang dibawa Nenek Naga Bumi dan Hek, Bong Xiao Jin. Kim Emo Eng tertegun. Belum didapat ayahmu juga? Bukankah kabarnya ayahmu mengalahkan enam iblis dunia dan menjadi Beng Ju? Nenek iblis itu dan Hek Bong Xiao Jin Lichik, tuaku. Mereka melarikan diri dan entah kemana. Ayah sudah mencari tetapi gagal, kini aku mencobanya dan mudah-mudahan berhasil. Oh, mengerti aku, Kim Emo Eng mengangguk. Angguk, tersenyum. Kiranya ayahmu telah menurunkan Jing Sian Eng dan K.H.I. Bal Sin Kang itu agar kau mencari dua iblis itu, Lian Moi. Dan dengan kepandayanmu sekarang memang aku percaya. Kau pasti dapat menghadapi Nenek itu atau Hek Bong Xiao Jin. Dan ku kira aku tak perlu membantumu sekarang. Kepandayanmu sudah sedemikian hebat hingga Jing Sian Eng dan K.H.I. Bal Sin Kang ku tak berdaya. Ah, siapa bilang? Justeru aku berterima kasih melihat maksud baikmu, Lian Moi. Kalau kau mau membantuku mencari Dai Liong maka aku pun akan membantumu mencari dua suhemu. Kita dapat bersama-sama. Kegembiraan besar disembunyikan gadis itu, kau tak keberatan tanyanya pura-pura sungkan. Aku tak mengganggumu kalau bersama-sama. Hektometer, Kim Emo Eng mencengkeram lengannya. Aku justeru gembira kalau kau bersamaku, Lian Moi. Dengan begini tentu pekerjaan lebih cepat selesai. Aku tak keberatan, justeru senang. Suat Lian melengos, merah mukanya. Kau mau, bukan? Kini pertanyaan itu disambut anggukan halus. Dan ketika Kim Emo Eng tersenyum dan melepas tangannya maka pendekar itu berkata, menyambung. Kalau begitu kita dapat berangkat Lian Moi. Sekarang juga kita memulai pencarian kita. Nanti dulu, gadis itu tiba-tiba berseru. Kau di sini sebenarnya sedang berbuat apakah, tuako? Dan kenapa kau menguntik di belakangku? Aku sebenarnya bermaksud kesuku bangsaku, melihatmu dan kaget serta hern. Kuikuti karena aku tak percaya kepandayanmu itu. Ginkangmu hebat sekali, kiranya Jing Sian Eng. Hu, dan sekarang kau tak kesuku bangsamu. Itu? Nanti saja. Aku ingin ke tempat Wan Hoa, Lian. Boy, kalau jauh-jauh dia datang mencari aku tentu ada sesuatu keperluan penting. Juga ingin ku lihat apakah anak laki-laki yang di bawah itu siapa. Suat Lian tertegun. Kau keberatan. Tidak, gadis ini menggeleng. Kalau jejak mungkin bisa didapatkan di sana mari kita ke sana, tuaku. Toh aku juga tak memiliki pencarian yang pasti di mana pula dua suhengku itu. Baiklah, kalau begitu mari, Lian Moi. Kita ke tempat Rajau dan tanya Wan Hoa. Kim Emu, yang berkelebat, lari mendahului dan suat Lian mengangguk. Dan begitu gadis ini menggerakkan kaki dan melesat ke depan maka dua orang muda itu sudah sama-sama mengerahkan kepandayan dan berlari cepat seolah berlomba. Kim Emu, yang mengerahkan ilmu lari cepatnya dan temannya itu dapat mengikuti, menambah lagi namun suat Lian selalu di sampingnya, tak pernah gadis itu tertinggal jauh. Dan ketika dia kagum dan berseru memuji maka suat Lin cemberut menjawab gemas. Tak perlu memuji. Aku masih belum dapat mendahuluimu, tuaku. Sudah kukerahkan segenap kekuatanku namun tak pernah juga aku di depan. Haha, tapi jingsian yangmu sudah hebat, Lian Moi. Hanya dalam beberapa bulan saja kah sudah berubah. Betapapun ini adalah kemajuan luar biasa bagaimu. Dua orang itu berendeng lagi. Memang benar, suat Lian tak dapat mendahului. Kim Emu, yang agak mengeram kepandayanya agar gadis itu tak tertinggal, sekaligus juga tak tersinggung. Dan ketika suat Lian teringat betapa dia mau pamer kepada pendekar rambut emas itu namun secara tak diduga lawannya justru memiliki kemajuan pesat setelah mendapat dua ilmu baru cuy, Sian Gin Keng dan bukulan Lu Chiang Hoat tiba-tiba gadis ini malu hati dan agak jengah. Maksudnya mau berbangga tak taunya Kim Emu, yang juga mendapat kemajuan luar biasa. Bu Beng Sian Su telah menambah kepandayan pendekar rambut emas ini hingga kalau mau pendekar itu dapat meninggalkannya, meskipun tidak akan mati-matian mengejar. Dan ketika sambil berlari gadis ini juga melamun maka diam-diam ia merasa kagum dan kini membantingkan temannya itu dengan ayahnya. Ayahnya tentu terkejut kalau melihat kepandayan pendekar rambut emas sekarang. Tak mungkin merendahkan lagi dan entah apa maksud kakek dewa itu memberi peningkatan ilmu kepada dua orang ini. Satu ayahnya sedang yang lain adalah pria yang diam-diam di cintanya, kagum Suat Lian. Dan ketika dia berdebar membayangkan bahwa ayahnya sekarang mungkin tak dapat mengalahkan pendekar ini karena terbukti Jingsian Eng-nya selalu dikejar Cui Sian Gin Keng yang dimiliki Kim Emu Eng. Mendadak sebuah tepukan membuatnya terkejut. Hei, kau melamunkan apa? Ku tanya tiga kali, Lian Moi. Kau masih mendelong dan tidak menjawab. Eh, kau bertanya apa gadis ini agak geragapan. Apa yang kau tanyakan? Aku bertanya apakah kau pernah ke tempat rajau itu, sudah atau belum? Belum, kenapakah? Kalau begitu kita harus memotong jalan, kau melenceng ke kanan. Oh dan Suat Lian yang memblok dan mengikuti temannya akhirnya membuat Kim Emu Eng geli dan mengajak bercakap-cakap temannya, itu. Apa yang selama ini dilakukan dan bagaimana dengan ayahnya itu, juga Cebu yang tentunya semakin ramai dan Suat Lian mengangguk. Memang Cebu semakin ramai setelah Pusat Pimpinan Dunia Persilatan dipegang ayahnya, banyak pendekar dan ketua-ketua partai berkunjung ke tempat ayahnya. Dan ketika perjalanan dilakukan cepat sambil bercakap-cakap maka akhirnya tak mereka rasakan tahu-tahu tempat suku bangsa liar yang dipimpin mendiang rajau sudah kelihatan. Nah, itu kemahnya. Kita langsung ke tengah. Dua orang itu berkelebat. Kim, Emu Eng yang pernah ke tempat ini tentu saja hafal di mana tempat tinggal Chao Chun dan Wan Hoa, mencari Wan Hoa sama dengan mencari Chao Chun, begitu sebaliknya. Dan ketika mereka melayang dan masuk memasuki kemah berwarna hijau tiba-tiba Chao Chua memergoki mereka berdua dan kebetulan memetik kembang. Kim Tuako. Suat Lian tertegun. Seruan lirih namun mengandung rasa rindu yang hebat itu tiba-tiba membuat gadis ini berdesir. Untuk kedua kali dia merasa cemburu. Chao Chun, yang masih cantik dan jelita tiba-tiba menubruk Kim Emu Eng, begitu gembira namun tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dan ketika gadis itu tertegun dan Kim Emu Eng juga terkejut maka dua anak perempuan berlari-lari kecil menubruk Chao Chun. Ibu, ibu. Chao Chun jadi kalah suara. Panggilannya terhadap Kim Emu Eng tersendat, wanita ini mengguguk namun cepat melepaskan diri. Hadirnya Suat Lian tiba-tiba membuat ia sadar, keadaan mereka tak seperti dulu. Dan ketika dua anak perempuan itu disambarnya dan dipeluk kiri-kanan maka Chao Chun sudah menahan tangisnya dan menggigit bibir kuat-kuat. Siapa nona ini? Oh, dia Suat Lian, putri Hu Tai Hiap Kim Emu Eng cepat-cepat memperkenalkan temannya, memberi isyarat dan gadis itu maju mendekat. Chao Chun memberi hormat dan Suat Lian membalas, tampak keraguan masih membayang di wajah gadis ini, hal yang lagi-lagi membuat pendekar rambut emas tersenyum kecut. Dan ketika Chao Chun mengangguk dan menenangkan dua anak perempuannya maka wanita cantik ini memanggil Dayang, cepat menyerahkan anak-anaknya itu dan mempersilahkan tamunya duduk. Lalu begitu mereka bertiga dan Kim Emu Eng bertanya di mana Wan Hoa tiba-tiba Chao Chun meledak tangisnya, dan tak dapat menahan diri lagi. Wan Hoa telah meninggal. Ia kejam membiarkan aku sendiri. Apa? Benar, Wan Hoa tiada, tuaku. Aku sekarang sendiri bersama anak-anakku. Hektometer. Suat Lian tiba-tiba mencibir. Ini janda ketemu Duda, tiba-tiba lah melirik Kim Emu Eng namun temannya tak tahu. Pendekar rambut emas pucat mendengar berita itu. Wan Hoa telah meninggal. Dan ketika dia bertanya bagaimana gadis itu afat maka Chao Chun tersendat-sendat menceritakan. Dia sakit, jatuh sakit. Suaminya dibunuh orang dan Wan Hoa merana, tak tahan dan akhirnya meninggal dunia. Aku, aku sendiri. Hektometer. Kim Emu Ong Kian terbelalak, terkejut. Wan Hoa sudah menikah? Dia sudah punya suami. Dia menikah secara diam-diam, tuaku. Di. Kelenteng kecil dan sunyi. Mereka berjanji sehidup semati sebagai suami istri dan benar saja janji mereka itu ditepati. Siapa suaminya? Kenapa dibunuh orang? Aku tak tahu. Tapi suaminya adalah Hek Eng. Tai Hiap. Hek Eng Tai Bia pendekar ini mencelat. Dia suami Wan Hoa itu? Benar kenapakah, tuaku? Bukankah ia sahabatmu Chao Chun tertegun, kaget juga melihat kekagetan pendekar itu dan Kim Emu Ong sadar. Pendekar ini sudah turun lagi di kursinya, menggigil. Dan ketika ia memejamkan Matu dan Chao Chun menangis tiba-tiba pendekar ini sadar dan menarik nafas dalam-dalam. Tuhan yang maha agung, kiranya Wan Hoa bertemu dengan Hek Eng G Tai Hiap. Hektometer dan pendekar rambut emas yang sudah menguasai diri lagi lalu bertanya bagaimana kematian Hek Eng Tai Hiap itu. Aku tak tahu. Wan Hoa juga tak tahu. Tahu. Tahu Hek Eng Tai Hiap telah dilempar mayatnya kemari dan kami tertegun. Tanda petik. Kim Emu Ong menjublak. Dan bagaimana itu ci? Mana anakku? Bukankah kau telah menerimanya? Kim Emu Ong bingung. Wan Hoa membawanya ke tempatmu, tuaku. Dan katanya anak itu telah kau ambil murid. Kalau dia selamat jangan bawa ke sini, raja yang baru mengincer nyawanya. Hanya aku ingin melepas rindu dan melihat anakku itu. Kau Cun tiba-tiba menangis lagi, terseduh dan cepat pikiran Kim Emu Ong bekerja. Sedikit kata-kata ini segera dapat dihubungkannya dengan cepat. Kini tanggaplah dia akan apa yang telah terjadi, separuh dari peristiwa itu telah dimengertinya dengan cepat. Wan Hoa kiranya membawa itu ci, anak laki-laki Kau Cun ini. Dan karena dia tahu hubungan apa yang ada di antara Wan Hoa dan Kau Cun maka Kim Emu Ong tiba-tiba tertegur dan saling pandang dengan temannya, suat lian mengangguk dan kini mengertilah juga gadis itu siapa kiranya anak laki-laki yang dibawa Wan Hoa. Bukan hubungan gelap pendekar ini dengan wanita itu melainkan benar anak Kau Cun, semakin percaya dan yakinlah dia akan sepak terjang pendekar rambut emas, diam-diam malu dan jengah sendiri karena pikirannya telah menduga yang bukan-bukan. Kim Emu Ong bersih dan memang tetap bersih, pendekar itu betul-betul lelaki sejati dan dapat dipercaya, ketenangan semakin merasuk di hatinya dan suat lian mengerling. Dan ketika dia mendapat isyarat dan mengerti apa yang dimaui pendekar rambut emas tiba-tiba gadis ini mengambil alih percakapan untuk mengetahui lebih lanjut. Enci Chao Cun, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ada apa dengan Raja baru? Apakah Kim Tuako belum menceritakannya aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri? Enci, siapa tahu aku dapat membantumu dan menghadapi Raja ini? Dia mengincar anakku laki-laki. Itu Chi dikhawatirkan merebut kedudukannya dan kelak menuntut haknya sebagai keturunan Raja. Dan karena putraku laki-laki dan Raja yang sekarang khawatir maka dia ingin melenyapkan putraku itu dan Wan Hoa cepat-cepat membawanya ke Kim Tuako. Ah, kalau begitu benar, suat lin pura-pura mengangguk, saling lirik dengan Kim Emu Ong. Kalau begitu Raja perlu dibunuh, Enci. Aku dapat membunuhnya agar hidupmu tenang. Tidak, jangan Chao Cun menggeleng, pucat. Aku di sini mengendalikan bangsa ini, Nona. Jangan lakukan hal itu atau semuanya bakal berantakan. Suat Lian terheran. Namun Kim Emu Ong, yang menyentuh lengannya dan maklum akan tugas Chao Cun menjawil. Benar, jangan lakukan itu, Lian, Boy. Biar saja itu Chi tetap bersamaku dan kelak anak itu menentukannya sendiri. Suat Lian tertegun. Dia mendapat kedipan, mengangguk dan mengerti. Dan ketika Chao Cun terisak dan bertanya bagaimana dengan anaknya itu maka Kim Emu Ong yang mulai mengerti dan bersikap seperti benar-benar tahu mengangguk. Anakmu baik-baik saja. Muridku itu memang ku tinggalkan di luar. Dapatkah aku menemuinya sebentar? Hektometer, Kim Emu Ong bingung. Kau tahu sendiri kedudukan anak itu, Chun Moi. Kalau ada orang melihat tentu repot. Biarlah pendam dulu rindungmu itu dan lain kali saja kau bertemu. Kau Chun kecewa. Tapi Suat Lian yang mengerti dan mulai mengenal Lika, liku cerita itu menyambung, menghibur. Apa yang dikata Kim Tuako benar, Enci? Tahanlah dulu keinginanmu itu. Kami akan menjaga anakmu. Dengan kata-kata ini secara tidak langsung Suat Lian telah mengambil keputusan untuk mengetahui nasib anak itu, di mana dan bagaimana mereka mencari. Tentu saja akan membicarakannya dengan Kim Emu Ong, temannya. Dan ketika pembicaraan dirasa cukup dan pendekar rambut emas minta diri mendadak Chau Chun bangkit pula menahan lengannya. Tuaku, kau tentu menjaga baik-baik anakku, bukan? Itu ci satu-satunya keturunanku lelaki, tuaku. Hidup tanpa seorang putra tentu sulit bagiku yang sudah menjanda. Tentu, Kim Emu Ong terharu. Aku akan menjaga anakmu baik-baik, Chun Moi. Sekarang perkenankan kami pergi dan hati-hatilah di sini. Kau Chun terisak. Dia menindas keinginannya yang lebih besar untuk bercakap lebih lama dengan pendekar ini. Di situ ada Suat Lian, Sungkan wanita ini. Dan ketika mereka berdua mohon diri dan Chau Chun melepas tangan pendekar itu tiba-tiba wanita ini berbisik, perlahan tapi tentu saja Suat Lian yang tajam pendengarannya mendengar. Dia calon pengganti salima? Kim Emu Ong semburat. Hektometer, mungkin begitu, Chun Moi. Sudahlah, dia melihat kita. Suat Lian melengus. Mukanya juga merah ketika Chau Chun meliriknya, jantung berdebar dan Chau Chun pun tersenyum aneh, wanita ini tak cemburu hatinya. Dan ketika dia mengangguk dan ganti menyambar lengan Suat Lian maka wanita itu berbisik, adik Lian, perhatikan dia baik-baik. Kim Tuako, sudah cukup menderita dan begitu Suat Lian memerah dan semakin semurat saja tiba-tiba Kim Emu Ong telah menyendalengannya, dan berkelebat pergi. Chau Chun, hati-hati. Dua orang itu berkelebat lenyap. Pendekar rambut emas dan temannya telah pergi meninggalkan wanita itu, Chau Chun sendirian tapi segera dia menarik napas panjang. Dan ketika tamunya pergi dan tidak, kelihatan lagi maka wanita ini pun masuk ke kamarnya dan memanggil dua anak perempuannya. Apa yang dikatakan Kim Emu Ong Pura, Pura bertanya ketika mereka sudah jauh meninggalkan tempat itu. Pesan apa? Hektometer, Suat Lian jengah. Tak apa-apa, Tuako. Tentang anaknya itu. Sungguh. Eh gadis ini tiba-tiba berhenti. Kau kira aku bohong tapi begitu dua mata beradu, Kim Emu Ong pun berhenti tiba-tiba Suat Lian membuang muka dan melihat pendekar itu tersenyum. Tentu saja Kim Emu Ong tahu apa yang dibisikan tadi tapi sengaja dia pura-pura tidak tahu, menggoda dan Suat Lian tiba-tiba menubit lengannya, keras sekali dan pendekar ini mengaduh. Dan ketika Suat Lian sadar bahwa temannya pura-pura tak tahu maka dia malu dan akhirnya membanting kaki. Tuako, jangan main-main. Sekarang kita menghadapi persoalan baru. Hektometer, benar, Kim Emu Ong sadar, tak mau menggoda lagi. Mari sekarang kita duduk, Lian Moi. Kita bicarakan dan cari kesimpulan apa sebenarnya yang telah terjadi. Dua orang itu duduk, berdekatan dan Kim Emu Ong agak berdebar juga. Bukan sekali ini ia duduk dengan putri Hu Beng Kui itu, dulu sering mereka berdampingan dan bahkan bersentuhan lengan, ketika Suat Lian mengajarinya silap dan dia pura-pura bodoh, bakal, pedang tiga dimensi. Dan ketika Suat Lian juga rupanya merasakan hal yang sama tiba-tiba, aneh, keduanya mendadak merasa menjadi canggung. Eh, kau mau bicara atau tidak Suat Lian tiba-tiba menegur, mendahului dan Kim Emu Ong pun tiba-tiba tertawa. Suara si gadis yang membuyarkan kecanggungan tiba-tiba membuat perdekar ini telah berhasil memulihkan diri, mengangguk dan memusatkan perhatian pada persoalan itu Chi, bukan kepada bibir yang bergerak-gerak indah itu. Dan ketika dia batuk-batuk dan menekan perasaannya yang mengacau pendekar rambut emas berkata, Benar, aku harus mulai bicara, Lian Moi? Dan persoalan tentu saja kita pusatkan pada anak laki-laki itu. Bagaimana kesimpulanmu setelah mendengar semuanya ini? Eh, kok malah bertanya? Aku justru ingin mendengar kesimpulanmu, tuaku. Kau yang lebih banyak tahu tentang Wan Hoa atau Chao Chun. Tapi pendapatmu perlu kudengar juga, Lian Moi. Betapapun kau telah mendengar jalan ceritanya, aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Itu Chi pasti dibawah si pembunuh itu. Cocok, aku pun juga berpikir begitu. Hanya apakah anak itu masih selamat dan siapa pembunuh Hek NG Tai Hiap ini? Kita harus melacak, tuaku. Kalau perlu, kesuku Bang Samul. Hal itu akanku lakukan. Sekarang, apa yang kira-kira terjadi hingga Wan Hoa bertemu Hek NG Tai Hiap? Coba kau simpulkan dulu, barangkali cocok dengan pikiranku. Aku menduga wanita ini bertemu Hek NG Tai Hiap di tengah jalan. Tanda petik. Bagus, lalu? Huh, kenapa aku lagi? Coba kau, Lian Moi. Sambung dan rangkai cerita ini hingga menjadi suatu peristiwa yang utuh. Gampang saja. Wan Hoa adalah wanita lemah, tak bisa silat. Tentu dalam perjalanannya muncul banyak gangguan dan Hek NG Tai Hiap menolongnya, berkenalan dan setelah itu menikah. Bukankah begini jalan pikiranmu, tuaku? Benar. Dan bagaimana dengan anak itu sendiri? Bagaimana dengan itu, Chi? Tentu anak itu mengikuti keduanya, Lian Moi. Tak mungkin Wan Hoa meninggalkannya. Bukan itu. Maksudku, bagaimana Chao Chun menganggap anaknya kau bawa? Bukankah jelas Wan Hoa membohonginya? Hektometer, pendekar ini terkejut. Itulah yang membuat aku merasa ganjil, Lian Moi. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Aku pikir Wan Hoa sengaja berbohong. Eh, benar, aku mengenal baik Wan Hoa dan Chao Chua itu, Lian Moi. Masing-masing rela berkorban demi yang lain. Aku mengenal betul watak Wan Hoa itu, tak biasanya berbohong kalau tidak terpaksa. Coba ceritakan ini, aku jadi ingin tahu. Suat. Lian tertarik, tak terasa mendekatkan duduknya dan pendekar rambut emas menarik napas dalam-dalam. Dia harus membuang pikirannya yang tidak-tidak setelah gadis itu kian mendekat, mencium bau harum rambut yang hitam dan tubuh yang halus serta bersih. Begitu dekat dan merangsang. Namun ketika dia berhasil menindas perasaannya itu dan mati yang indah bening itu terbelalak kepadanya maka pendekar rambut emas yang mengenal betul dua sahabat ini lalu merangkai-rangkai ceritanya sendiri. Kukira kematian Wan Hoa karena dua hal. Satu karena kematian Hek, Eng Tai Hiap itu dan yang lain karena itu Chi. Hektometer, teruskan. Kupikir Wan Hoa sengaja berbohong. Dia tak berterus terang pada Chao Chun bahwa dia gagal mencari aku. Nanti dulu. Yakinkah kau akan hal itu, Tuakos Wat Lian memotong? Aku yakin, Kim Emu Eng mengangguk. Kau dengar sendiri bahwa Wan Hoa membawa itu Chi ke tempatku, Lian, Boy. Dan kau sendiri bilang bahwa gadis itu ada di sana bersama seorang anak lelaki. Dan karena dia tak berhasil menemui aku dan bertemu dengan Hek, Eng Tai Hiap ini maka mungkin saja Wan Hoa lalu meneruskan pencariannya bersama pendekar Garuda Hitam itu. Dan ternyata gagal juga. Ya, karena selama itu aku digembleng. Guruku. Lalu bagaimana? Tentunya mereka ke sana kemari, Lian Moi. Dan akhirnya mereka jatuh cinta. Hektometer, ini aku tahu. Kalau tak saling jatuh cinta tak mungkin menjadi suami istri. Suat Lian merengut, merah mukanya dan Kim Emu Eng tersenyum. Eh, atah kenapa tiba-tiba ia ingin menggode putri Hu Beng Kui itu, melihat merahnya pipi dan cemberutnya mulut. Dalam saat-saat begini tiba-tiba kekosongannya ditinggal mendiang istri seolah didapatkan dari gadis itu. Namun menyadari bahwa bukan saatnya bergurau. Maka pendekar rambut emas batuk-batuk dan pura-pura mengangguk. Maaf, memang benar, Lian Moi. Tapi setelah itu ituci tentunya ikut Hekteng Tai Hiap ini. Setelah tak berhasil mencari aku dan menemukan pendekar Garuda Hitam itu tentunya Wan Hoa merasa aman meninggalkan anak itu kepada suaminya. Bukankah ituci tak boleh kembali ke ibunya karena ancaman Raja Baru? Nah, kupikir Wan Hoa menyerahkan anak ini kepada Hekteng Tai Hiap, Lian Moi. Tapi karena Raja Baru selalu mengincar anak itu dan mencari jejak maka ku kira Raja inilah yang membunuh Hekteng Tai Hiap lewat orang lain. Hektometer, aku juga berpikir begitu. Tentu Raja itulah biang keladinya dan kita harus menyelidiki. Bagaimana pendapatmu sekarang? Tuako ternyata kita sama, aku juga berpikir begitu. Kim Emo Ueng bersinar-sinar. Kita kesana, Lian Moi, dan kita tangkap Raja itu. Tapi hati-hati, kita tak boleh memperkenalkan diri. Memakai kedok? Begitulah. Dan kita tak jadi ke tempat suku bangsamu. Dulu? Hektometer, bagaimana? Ya pendekar ini, bingung. Kesana juga penting, Lian Moi. Tapi di sini kita lebih dekat. Kalau begitu kita kembali lagi, bekuk dan tangkap Raja itu. Kim Emo Ueng mengangguk. Setelah berpikir sejenak dan menimbang serta menetapkan bati tiba-tiba pendekar ini berdiri, memang lebih dekat ke tempat Raja itu daripada harus kembali dulu ke suku bangsanya. Barangkali di situ dia dapat mengorek keterangan lebih banyak. Maka begitu mengangguk dan bangkit dari duduknya pendekar ini sudah menyambar temannya dan berkelebat, tak menunggu waktu lagi dan pendekar rambut emas tak tahu bahwa dugaannya yang terakhir keliru. Tentu saja dia tak menduga bahwa Chamkong Ho Hang Siu campur tangan. Pembunuh petir itulah yang menangkap Itu Chi dan membunuh Hekeng Tai Hiap, hal yang memang tak diketahui orang lain. Dan ketika dua orang itu berkelebat dan kembali ke perkemahan bangsa liar itu maka Kim Emo Ueng mendapat kekecewaan karena Raja ternyata sedang pergi, sedang menghadap Kaisar dan terpaksa pendekar ini menangkap tangan kanan Raja, mencari-cari keterangan namun gagal. Meskipun orang itu sudah dikompres dan dipaksa mengaku tetap saja tak ada keterangan tentang Itu Chi. Anak ini seolah lenyap dan hilang begitu saja, seolah ditelan bumi. Dan ketika usahanya di situ Sia Sia dan Kim Emo Ueng berkelebat ke suku bangsanya maka di sana kembali dia dibuat kecewa, meskipun sepotong keterangan semakin memperkuat keyakinannya bahwa Itu Chi memang betul bersama Hekeng Tai Hiap. Ada beberapa penggembala yang kebetulan melihat anak itu berdua dengan seorang laki-laki berpakaian hitam. Dan laki-laki itulah yang dulu membuat Daikim tewas. Ya, dan wanita itu membunuh Daikin, Tai Hiap. Perbuatannya demikian kejam dan ganas, Kuako melihatnya. Kim Emo Ueng memanggil Kuako, teman Daikim dulu. Dan ketika dia bertanya dan mengorek keterangan maka Kuako hanya menjawab pendek-pendek tentang kejadian dulu, hanya melihat Wan Hoa menusukan golok dan Hekeng, Tai Hiap memuncul, pergi dan menghilang membawa wanita itu, juga anak lelakinya. Dan ketika Kim Emo Ueng bingung dan heran bagaimana Wan Hoa bisa membunuh Daikim maka seorang wanita muncul dengan muka dingin. Kematian Daikin untuk apa dipersoalkan, Tai Hiap? Biar saja dia mampus, Daikim itu keranjang dan aku pun pernah diganggunya. Oh, kau rimbi? Apa yang kau ketahui tentang Daikim? Dia pemuda hidung belang, suka mengganggu dan merusak wanita. Biar saja Tai Hiap tak usah membela kematiannya karena itu sudah setimpal. Cukuplah ini bagi pendekar rambut emas. Keheranannya bahwa Wan Hoa membunuh Daikim sekarang terjawab. Kiranya Daikim pemuda matuk keranjang, tentu menggangguan Hoa dan Hek Eng. Tai Hiap menolong. Dan melihat wanita sampai membunuh Daikim tentu perbuatan itu Daikim melewati batas, Kim Emo Ueng bisa membayangkan itu dan segera dia mengajak temannya pergi. Anak buahnya melongo ketika pendekar itu melesat seperti siluman, tahu-tahu hilang dan lenyap. Tapi ketika mereka berteriak dan coba bertanya maka dari jauh pendekar ini menjawab, bahwa urusannya masih banyak dan biarlah di hari yang lain dia datang lagi. Bangsa Tartar kecewa juga kenapa pendekar rambut emas itu pergi. Namun karena di situ telah ada wakil pendekar ini dan datang perginya pendekar rambut emas memang tak ada yang dapat mengikuti maka orang-orang itu pun tertegun. Sementara pendekar rambut emas sendiri telah terbang ke selatan. Sekarang kita tak tahu kemana mencari jejak. Bagaimana pendapatmu, Lian Boy? Hektometer, semakin sulit dan membingungkan, tuaku. Tapi bagiku siapa saja boleh. Siapa yang lebih dulu ditemukan dia itulah yang kita tolong. Bagus, kalau begitu mari kita ke selatan, kita temukan siapa yang lebih dulu bisa kita temukan. Dua orang itu bergerak dengan tetap berandeng. Sekarang masing-masing menemui jalan buntu, sama-sama mengerahkan kepandayan mereka dan suat Lian tancap gas sepenuhnya untuk dapat mengimbangi temannya itu. Jing Sian Eng dikerahkan tapi tetap gadis itu tak dapat mendahului, Kim Emo Ueng. Hampir kelupaan karena tebangnya pikiran, untung sadar dan tidak mengeluarkan kepandayan sepenuhnya. Dan setelah sekarang ada tiga orang yang dicari atau empat karena haukam bersama suhengnya termasuk satu kelompok. Maka pendekar rambut emas hampir tak bercakap-cakap lagi sepanjang jalan, memeras, otak dan mencari kemana kira-kira itu ci atau yang lain berada. Berhari-hari melakukan perjalanan dan akhirnya kaki mereka membawa ke Laut Timur. Tujuh hari ini perjalanan dilakukan cepat tanpa istirahat berarti, tentu saja mereka lelah. Dan ketika siang itu, suat Lian mengajak berhenti dan duduk terengah-engah maka gadis ini minta istirahat sejenak sambil memandangi debur ombak di laut yang ganas. Aku ingin mengendurkan kakiku. Aduh, capek. Sekali. Maaf, Kim Moueng sadar. Aku lupa, Lian. Boy. Mari cari tempat yang enak dan kita berteduh. Di situ ada pohon nyiur, kita ke sana Kim. Moueng berkelebat. Suat Lian setengah ditariknya menuju tempat itu, sebatang pohon nyiur di dekat sebuah batu karang besar. Tempat yang teduh dan sepi. Dan ketika gadis itu duduk membanting pantat dan bersandar batu karang maka Kim Moueng bersilah di bawah pohon nyiur itu, melihat putri Hu Beng Kui ini mengusap keringatnya dan tiba-tiba Kim Moueng menjadi terharu. Tanpa terasa dia melempar pandangan lembut, suat Lian melengos dan memerah pipinya. Dan, ketika gadis itu tertegun dan tampaknya terpesona memandang ombak laut yang buas tiba-tiba pendekar rambut emas sudah memegang lengannya. Lian Moueng, kau benar-benar capai. Guts ini terkejut, tak melepaskan tangannya. Maaf, berhari, hari ini pikiranku tegang, Lian. Boy. Aku melupakanmu dan sampai tidak memperhatikan kelelahanmu. Aku terlalu diburu perasaanku sendiri. Tak apa, gadis itu melepaskan tangannya dengan gemetar. Aku tahu, tuaku. Dan aku menyadari, suat Lian menunduk, tak sanggup menatap pandangan lembut pendekar rambut emas dan tiba-tiba ia terisak. Dan ketika Kim Moueng mengerutkan kening dan terkejut maka gadis ini tiba-tiba membalik. Tuaku, aku ingin istirahat. Jangan ganggu dulu. Kim Moueng menarik nafas. Dia mundur dan kembali duduk di tempatnya tadi, tepekur dan tertarik mendengar debur ombak yang bertalu-talu. Debur ombak itu seakan debur hatinya sendiri, tadi dia hendak mencium tangan yang lembut itu namun si gadis telah melepaskan diri. Agaknya suat Lian belum biasa oleh cuman pertama, mendapat firasat tentang itu dan gadis ini gugup, kikup. Dan karena mereka kelelahan dan penting bagi gadis itu melepaskan lelahnya maka pendekar rambut emas menahan keharuannya dan membiarkan gadis itu memejamkan mata, bersandar di batu karang dan perasaan romantis tiba-tiba. Mengganggu pendekar ini. Antara ombak dan bulu matu yang hitam itu sama-sama menarik. Ombak berdebur menghantan batu karang sementara bulu matu itu bergetar di antara dua pelupuk matu yang coba dipejamkan. Tampak sesuatu sedang mengaduk pula di hati Putri Hotai Hiap itu. Dan ketika sejam kemudian napas itu tidak terengah lagi dan suat Lian tampak segar mendadak gadis ini menguap dan malah mengantuk. Idih, angin merayu tubuhku, tuaku. Aku ingin tidur. Tidurlah, di sini sepi, Lian Roy. Aku akan menjagamu. Suat Lian menggeliat, menguap lagi dan tersenyum. Dan ketika dia tertawa dan Kim Emo Ueng melempar mantelnya maka gadis ini menerima dan sudah membaringkan tubuh di situ. Terima kasih. Kim Emo Ueng tersenyum. Nada manja tak dapat disembunyikan gadis itu. Memang berkali-kali ini Kim Emo Ueng memberikan mantelnya setiap Putri Hotai Hiap itu akan tidur, mengalah dan dia sendiri tidur beralas rumput. Sebenarnya suat Lian juga bisa tidur dengan kera yang sama tapi sebagai lelaki tentu saja Kim Emo Ueng tak tega. Dan ketika napas panjang kemudian terdengar dari hidung yang manjung itu dan suat Lian tidur tanpa merasa malu maka pendekar rambut emas mengamati dan segera pikirannya menerawang kemana-mana. Pertama diingatnya mendiang semuanya dulu. Salima dan Putri Hu Bengkui ini sama, sama memiliki daya tarik tersendiri. Semuanya angkuh namun menawan, hitam manis dan galak, tak ada kesan lembut. Satu pembawaan yang membuat lelaki tak berani sembarangan karena semuanya itu hidup dan dibesarkan di tengah-tengah lingkungan yang keras. Sedang Putri Hu Bengkui ini, hektometer, meskipun tidak galak namun juga belum berarti ramah kepada setiap orang. Gadis itu cantik dan menarik, kulitnya halus dan bersih, rambutnya sama-sama panjang dengan mendiang semuanya dan sama-sama gemuk. Soal rambut tak ada yang kalah, kecuali kulit. Putri Hu Bengkui ini memiliki kulit yang halus putih, tentu saja memikat. Tapi karena hitam belum berarti jelek maka sesungguhnya tak mudah orang untuk mengatakan mana yang lebih menarik antara mendiang semuanya itu dengan Putri Hu Bengkui ini. Ini, perbandingan yang sukar ditentukan karena masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Salima dengan keangkuhannya mirip seorang ratu sedang gadis ini dengan kelembutannya yang mirip seorang ibu. Ya, gadis ini memiliki type keibuan. Kim Emu Eng tiba-tiba tergetar ingat wajah seorang wanita lembut yang dulu menemaninya ketika ia masih kecil, wanita yang bukan lain ibunya sendiri dan tiba-tiba kerinduan akan seorang ibu muncul. Dan ketika perlahan tetapi semakin menghanyutkan pendekar ini tenggelam dalam bayangan ibunya sendiri tiba-tiba tanpa ia sadari ia telah menggeser duduknya mendekati gadis itu dan tanpa terasa pendekar ini mengusap dahi dan pipi itu. Bayangan wanita tiga puluhan tahun mendadak seakan menjelma dalam senyum suat lian yang tidur pulas, tak terganggu usapannya tadi dan tiba-tiba Kim Emu Eng terbaru. Dan ketika ia tak sadar dan mengeluh memanggil ibunya tiba-tiba pendekar ini telah menunduk dan mencium dahi yang sedikit berkeringat itu dengan anak rambut yang melingkar manis. Kap! Ih suat lian meloncat kaget, gerak refleksnya langsung membuat gadis itu menggerakkan tangan, menampar pipi Kim Emu Eng dan terpelantinglah pendekar itu oleh gerakan ini, tamparan yang membuat pipinya berbunyi nyaring. Dan ketika Kim Emu Eng terkejut dan sadar dari lamunannya tiba-tiba gadis itu telah melompat bangun dengan pipi kemerah-merahan. Tuaku, apa yang kau lakukan? Pendekar rambut emas tertegun. Tiba-tiba dia berdiri tak dapat menjawab, gugup dan kaget oleh perbuatannya sendiri. Namun menyesal dan cepat menenangkan guncangan batinnya pendekar ini buru-buru menyatakan maaf. Maaf, aku tadi teringat bayangan ibuku, lian moi, melihat senyumu yang begitu lembut dan penuh keibuan. Aku tak sadar, mengamatimu dalam tidur dan, dan mencium dahimu. Ahaha suat lian menenangkan guncangan hatinya pula. Kau mengejutkan aku, tuaku. Kau-kau mengganggu orang tidur. Maaf, aku tak sengaja, lian moi. Aku orang kurang ajar. Kau tamparlah sekali lagi kalau kurang. Ihaha, siapa mau melakukan itu? Kalau aku tak percaya padamu tentu tak mau aku tidur di sini, tuaku. Sudahlah, aku mau tidur dan melanjutkan mimpiku tadi. Suat lian percaya kata-kata temannya, mencoba tidur lagi namun tentu saja gagal. Mana bisa tidur setelah Kim MOU eng menciumnya tadi? Meskipun didahi namun kelambatan dan kemesraan cuman itu cukup menggetarkan hatinya. Suat lian berdebar dan mukanya pun merah. Sebenarnya dia malu dan jengah dengan kejadian tadi, kalau bukan Kim MOU eng tentu sudah dihajar dan diserangnya habis-habisan. Dia bukan gadis murahan. Tapi karena Kim MOU eng yang melakukan dan tak dapat disangkal sebenarnya dia senang dengan kejadian tadi. Mendadak gadis ini malah menyesal kenapa bukan bibirnya yang dicium, kenapa dahinya dan kenapa, eh kenapa dia melantur? Cih, tak tahu malu. Suat lian memaki diri so diri dan muka pun tiba-tiba seperti kepiting direbus. Angan-angan dan bayangan yang semakin melantur ini membuat gadis itu malu sendiri. Dan ketika ia mengeluh dan tanpa sadar menampar pipi sendiri tiba-tiba Kim MOU eng terkejut mendengar bunyi suaranya ring, bunyi tamparan yang dilakukan gadis itu kepada pipinya sendiri. Eh, ada apa, lian boy? Kau marah? Tidak, suat lian terkejut. Aku-aku. Memukulnya muk, tuh aku. Jengkelnya mukim MOU eng tertegun. Siang bolong begini.